Pemirsa setelah mengunjungi keempat TPS yang ada di Kota Jambi, Seri Purwaningsi meninjau langsung posko pemantau pemilu pemerintah Kota Jambi. Dalam tinjauannya, Seri dapati laporan dari 11 kejabatan, ada 7 kejabatan yang lokasi renunya tidak di kantor cabat. Penjabat wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, meninjau posko pemantauan pemilu pemerintah Kota Jambi yang berada di Aula Bapeda pada Rabu 14 Februari 2024. Dalam peninjauannya, Seri mengatakan bahwa setelah meninjau ke TPS, dirinya langsung melanjutkan di internal pemerintah Kota Jambi dengan didampingi setda Kota Jambi bersama OPD lainnya, serta turut hadir 11 cabat sekota Jambi untuk dipantau kondisi serta meminta laporannya masing-masing kejabatan. Dari data yang telah disampaikan secara keseluruhan kondusif, namun ada beberapa TPS yang tadinya telah ditempatkan, tapi dipindahkan dikarenakan terkena banjir. Tetapi semua kendala ditangani dengan baik, termasuk kurangnya surat suara oleh KPU. Saya bersama Pak Sekda, selama ahli, asisten, para kepala dinas, ini berkumpul dengan seluruh camat, 11 camat hadir untuk kita pantau kondisi atau kita minta laporannya per masing-masing kejabatan. Dan dari data yang disampaikan secara keseluruhan, Alhamdulillah kondusif, semua pelaksanaan berjalan lancar, ada beberapa TPS yang tadinya sudah ditempatkan di tempat yang tepat, tapi dipindahkan, dan akhirnya terkena banjir, dan akhirnya dipindahkan lagi ke tempat yang tepat lagi. Tapi semua kendala itu tidak ditangani dengan baik, termasuk ada masalah kurang suara, eh kurang kertas suara, itu juga oleh KPU tidak disikapi dengan baik. Intinya permasalahan-permasalahan teknis, tapi semuanya sudah diselesaikan di lapangan, dan tinggal kita menunggu persiapan untuk selesai dari pembutuhan suara, nanti akan membawa kotak suara ini ke masing-masing kejabatan. Sementara itu, Sri menyebutkan, dari 11 kejabatan ada 7 kejabatan yang lokasi pelendonya tidak di kantor cabat. Ini dikarenakan banyaknya kotak suara yang tidak memungkinkan di kantor cabat, maka dari itu dilakukan di tempat yang lain. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.